Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman menjelang malam ya. Baik kali ini saya akan melanjutkan pekerjaannya kemarin ya. Ini kasus yang kedua yaitu pada mobil L300 ataupun misi kuda sama ya. Apabila starter susah harus 2-3 kali starter baru bisa hidup. Ya ini masalahnya teman-teman disini. Adanya kekosongan tekanan di dalam pipa injektor ya. Ini pipa injektor ini. Ya karena itu 2 hal tadi. Yang pertama adalah dari delivery valve ya. Delivery valve was form. Ya ini yang di dalam sini. Nanti saya tunjukin. Nah di dalam pipa-pipa ini. Di situ yang saya tunjukkan tadi terdapat delivery valve yang sudah pecah atau bocor ya. Sehingga tekanan di dalam pipa injektor menjadi berkurang. Ya sehingga pada saat starter pertama dia akan mengisi pipa ini dulu. Pipa injektor dulu. Nah setelah padat setelah padat tekanannya baru dia bisa hidup. Dan injektor bisa menyemprotkan bahan bakar ya. Melakukan pengkabutan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dari injektornya itu sendiri teman-teman. Nah seperti ini. Susah ya sebentar ya. Ini karena kan mampet ya. Mampet kemudian. Terdapat bocoran dari sini teman-teman. Dari ring. Ya. Dari ring daripada cluttering aluminium ya. Sebetulnya nggak usah. Nggak usah pakai ring aluminium ya. Ini harus benar-benar kencang teman-teman ke sini masukkan. Di sini nih. Kalau misalnya andainya ini kurang kencang. Ya akan kelihatan dia seperti basah. Permukanya seperti basah. Nggak kering ya. Nah itu tandanya mengalami suatu kebocoran ya. Sehingga apa namanya. Pipa di dalam solar. Tekanan solar di dalam pipa injektor akan berkurang otomatis ya. Sehingga mobil akan susah hidup. Ya. Walaupun glow flag misalkan di pagi hari udah panas. Dan setelah panas pun masih tetap. Nggak bisa langsung cek bur ya. Ya di sini. Ya karena adanya kekurangan tekanan di dalam pipa injektor. Ya. Nah ini aluminium ini dibuang aja. Kita buang saja. Almoniumnya kita buang. Kita langsung nanti ke sini. Ya. Nah seperti ini. Ya. Seperti ini pasangnya. Ini ada di jalur solarnya. Untuk jalur balikan dari injektor ke bospom. Nah ini juga sama ada. Itu cuma itu aja. Masalahnya di sini. Ya. Kalau untuk misalkan kalau untuk kalibrasinya sama-sama aja kayak apa dia sebelum-sebelumnya ya. Kayak sama bebel venter sama. Percis kayak itu. Ini noxal injektornya. Ya. Sama-sama seperti ini aja. Ini lebih mudah daripada venter ya. Daripada venter turbo. Karena lebih sederhana gitu loh. Ya. Begitu. Itu teman-teman ya. Mungkin itu saja. Sharing dari saya. Mengenai masalah pada mobil A300 atau mesin-mesin kuda. Yang susah starter walaupun glow plug dinyatakan masih bagus ya. Setelah melakukan pengetesan. Ya. Kemudian mesin juga udah panas. Tetapi starter susah untuk dihidupkan. Ya ini. Terjadinya tadi kekosongan tekanan di dalam pipa injektor. Jadi starter pertama dia ngisi dulu. Buat memadatkan bahan bakar di dalam pipa injektor. Setelah kedua dia bisa baru menceprotkan bahan bakar dari sini ya. Mengkabutkan. Istilahnya masuk angin lah. Sama lah seperti itu ya. Nah apabila gelivari valve udah bocor atau pecah. Maka bahan bakar dari sini akan kembali lagi ke ruang kos pom. Ya. Sedangkan dari sini ya otomatis. Kalau misalnya kita kurang keceng di sini. Atau ada kebocoran misalkan. Ya otomatis angin masuk dari sini. Ya. Kalau gak netes. Dia akan kembali lagi ke. Ke kosongan ya. Atau bisa juga dari sini teman-teman. Bubang daripada injektor ini. Mulai netes atau pencing mengalami kebocoran. Bisa juga. Seperti itu. Ya. Dari jarum noxol injektornya sudah. Gak presisi lagi atau udah bocor. Ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Bila itu ikut hidaya. Semoga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ya. Bagi ya.